Mo... Mo.... Mo.... Mo... It's your hand... Jue, jue, jue. Ya, setuju. Oke. A, A, A. Ini cukup bagus menurut saya, karena pesertanya ini karena terbatas itu kebanyakan juga pegawai sini ya. Bahasa China itu mungkin sekarang sudah merupakan satu kebutuhan. Jadi bahasa apapun kita boleh pelajari. Nah ini dengan masuknya kursus bahasa Cina di Masjid Istiqlal itu, Jadi makin mengenalkan bahwa Istiqlal itu milik bersama, Istiqlal itu memang sebagai ruas atau contoh untuk toleransi dunia. Oke. Pikiran kita ya, membuka seluas-luasnya Istiqlal menjadi bagian dari masyarakat internasional, salah satunya dengan mempelajari bahasa. Jadi kami membangun kerjasama nih, dengan kedutaan-kedutaan, negara mana saja umumnya, ada yang bisa dikolaborasikan dengan Istiqlal, kita jalan. Sebentar lagi bahasa Belanda, nanti ada lagi bahasa Hebrew, bahasa Perancis misalnya, dengan sendirinya mempelajari budayanya pasti ikut. Tentu sebagai cara kita untuk memperluas wawasan, bukan karena Mandarinnya, bukan karena Cinanya, bukan karena Perancisnya, dan sebagainya.